Partai Nasdem mengisyaratkan bakal bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, ketika nanti mereka sudah dilantik. Kemungkinan bergabungnya Nasdem tersebut disampaikan Sang Ketua Umum, Surya Paloh, usai Makam Konstitusi Ri memutuskan perkara Sengketa Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan para pemohon dalam hal ini Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud atas Sengketa Pilpres 2024. Dengan begitu, pasangan Prabowo Gibran bakal ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029. Terkait kemungkinan Nasdem gabung, Surya Paloh justru menanyakan ada atau tidaknya opsi lain untuk partainya selain gabung dengan pemerintahan. Keterangan itu disampaikan Surya Paloh saat jumpa pers di Nasdem Tower setelah putusan MK. Mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan, coba ada usulan, kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga, kata Surya Paloh. Menurut Paloh, jika tidak ada opsi lain selain gabung ke dalam pemerintahan maka Nasdem, kata dia, akan mengambil keputusan yang terbaik. Pasalnya menurut dia, cara membangun bangsa Indonesia saat ini dengan adanya perjuangan bersama. Meski pasangan yang mereka usung dalam hal ini Anies Muhaimin kalah di Pilpres, namun menurut Paloh, perjuangan itu tidak boleh terhenti. Perjuangan kita bersama untuk membangun negeri ini tidak boleh terhenti, tidak boleh juga merasa terkecilkan. Karena ada keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita, ini konsekuensi, kata dia. Atas hal itu menurut Paloh, jika memang tidak ada opsi lain maka pihaknya akan menempuh upaya yang sama untuk memajukan bangsa. Sebab menurut dia, apapun yang lebih baik bagi negara akan menjadi kesamaan semangat dan spirit di Nasdem.